musik 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 halo assalamualaikum mams apa kabar semoga selalu sehat ya dan puasanya lancar lancar kali ini saya mau buat mau masak buat makan sahur nah ini saya cuma buat mie instan terus dikasih dumpling aja ini saya mau panaskan air buat masak mie nya nah sementara itu saya prepare buat apa namanya dumpling nya ya buat dicemplungin ke rebusan air tadi yang pertama ini saya masukkan dumpling dulu karena dia masih dalam keadaan beku ya mams dimasukkan secukupnya dan sesuai keinginan saja oke tinggal ditunggu sampai mendidih nah sambil tunggu mendidih saya bukain satu persatu satu persatu kemasan mie instannya nah ini dia mams saya pakai mie lemonilo yang rasa ayam bawang kalau untuk sahur ya masaknya yang simple-simple aja ya mams biar cepat ringkas dan ya sesuai dengan selera aja ya oke ini airnya sudah lumayan mendidih nah mie instannya tadi saya masukkan ke dalam air rebusan yang sudah ada dumpling nya oke ini kemasan yang kedua tinggal tunggu mateng aja ya mams diamkan saja terus tinggal tunggu mateng nah saya suka masak yang lemonilo karena airnya itu kuahnya tidak perlu diganti air rebusannya tidak perlu diganti lagi nah ini sambil tunggu mateng saya aduk-aduk sedikit ya biar semuanya kerendam dalam rebusan air oke lanjut saya mau buka kemasan apa namanya bumbu dan minyak-minyakannya ini ke dalam saya mau masukkan ke dalam mangkok ya mams kebetulan saya cuma buat dua porsi ya buat saya dan pak suami ini tadinya sih mau pakai tambahan sosis tapi kayaknya kebanyakan ya mams untuk sahur karena kalau sahur itu kalau makan banyak karbohidrat gula justru buat saya semakin lemas ya baru biasanya belum duhur saya sudah lemas aja jadi ya dimasak secukupnya saja ya mams oke ini sementara saya buka kemasan bumbu dari mie instannya ya saya masukkan ke dalam mangkok nah sesimpel ini aja ya mams abis itu ini apa namanya mie instan tadi sudah matang saatnya dituangkan ke dalam mangkok nah saya oh iya tadi saya tambahkan sedikit tomat cherry biar ada asem-asemnya gitu ya mams oke ini sudah matang mau saya tuang ke dalam mangkok by the way terima kasih buat mams yang sudah klik video ini terus jangan lupa di like terus di komen jika ada yang mau ditanyakan atau request video terus juga kalau video ini bermanfaat boleh di share ke media sosialnya terima kasih oh iya kita balik lagi ke video nah ini sementara saya plating ya mams untuk mie nya saya masukkan ke dalam mangkok satu persatu nah mams ini videonya agak telat ya saya editnya maaf ya soalnya saya ada acara keluarga juga ada beberapa hal yang saya mesti kerjakan terus urus rumah tangga jadi seperti itu mams oke selamat menikmati selamat menikmati mams ini sore harinya ya kami lagi otw mau buka puasa di luar cuma kami berempat saya pak suami dan anak-anak selamat menikmati 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 juga jadi tempatnya random salah satu tempat di makassar di jalan hertasning kebetulan cuma disitu yang masih available buat tempatnya yang lainnya mesti reservasi terus juga sudah full rata-rata nah mams ini saya tunjukkan daftar menu dan price listnya ya mams siapa tau mams mau baru kunjung ke tempat ini buat mams yang tinggal di sekitaran wilayah makassar ya nama tempatnya pancius di jalan hertasning ada juga di TSM Makassar ya cuman saya kebetulan hari ini ke tempat yang di jalan hertasning karena di jalan hertasning untuk wilayah Makassar itu disitu bejibun banget untuk cafe-cafenya ya mams jadi ada banyak pilihan tempat ini saya tunjukkan interior di dalamnya saya tidak begitu banyak ambil video ya mams disini karena saya fokus buat buka puasa juga jagain anak-anak saya dan pak suami ganti-gantian ya buat apa makannya jadi ya saya video yang sedapatnya saja ya mams maksudnya saya record yang sedapatnya saja oke kurang lebih seperti ini ya mams terus juga makannya seperti ini menunya ini saya pesan chicken mustard juga ini ada pancake saya pesan terus pak suami pesan nasi bakar tidak tidak sempat saya record karena sudah pak suami bukanya duluan ya nah ini saya tunjukin sekelilingnya seperti ini ya ini sudah selesai buka puasa habis maghriban juga jadi sudah mulai gelap ya mams seperti ini keadaannya ya juga ada dekorasi dekorasi buat nuansa ramadhan ya buat spot foto seperti ini saya tunjukkan oke dia desainnya itu industrial semi industrial real sih ya kayaknya mams nah ini lanjut maaf ya mams saya mau unboxing paket ini baju kapel buat dipakai nanti di hari raya kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke instagramnya saja dia ada beberapa motif juga model seperti ini mams oke saya rasa video hari ini sampai disini dulu terima kasih buat mams yang sudah klik video ini dan nonton sampai selesai mohon maaf jika ada salah kata terima kasih sudah menonton stay safe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati